Untuk analisis HERO sendiri bagaimana Pak ke depan? Analisis HERO ini sebetulnya salah satu saham yang lagi booming sebetulnya ya. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya penutupan ini kan atas dasar efisiensi. Meskipun menurut kami melihatnya sebetulnya model bisnisnya HERO harus berubah. Kenapa harus berubah? Karena kalau kita lihat memang saat ini eranya digital dan semuanya serba online. Apalagi yang sudah free on care. Orang hanya tinggal klik, pilih, bayar barangnya sampai depan rumah. Nah ini yang tidak dilihat HERO. Bahkan even kalau kita boleh bandingkan dengan Indomart dan Alfamart, mereka sudah mulai mencoba untuk bisnis online. Bedanya apa sih? Kenapa sih HERO selalu kita bandingkan dengan Alfamart atau Indomart? Kalau Alfamart dengan Indomart boleh dibayar mereka punya kelasnya tersendiri. Itu satu. Yang kedua, Alfamart dan Indomart itu sebetulnya jarang orang gunakan untuk belanja kebutuhan bulanan. Seperti itu. Nah mereka ada untuk supaya satu mempercepat proses transaksi. Jadi even kalau kamu haus, kalau kamu mau ini atau mau apa, kamu bisa ngambil. Tapi biasanya kalau supermarket yang besar, orang gunakan itu biasanya khusus untuk belanja bulanan. Let's say katakan Carefour, Hypermart, ataupun HERO. Itu satu tadi, karena model bisnisnya tidak berubah. Lalu yang kedua adalah memang kalau kita lihat, kalau HERO tidak melakukan penutupan, ini akan bahaya terhadap laporan keuangannya. Kalau kita lihat perjalanan sahamnya dari Rp3.000, harga terakhir mungkin sekitar Rp800an, ini akan jadi tolok uku tersendiri. Mengapa? Karena kinerjanya terus-terun. Yang paling penting adalah kalau HERO tidak bisa mengubah model bisnisnya secara cepat, ini akan sangat berbahaya untuk langsungan bisnisnya sendiri. Maka dari itu HERO saat ini lebih fokus sebetulnya ke IKEA, lebih fokus ke Guardian. Dua bisnis ini, kalau kita lihat sebetulnya beda dengan bisnis supermarket, karena barangnya mungkin ada yang sudah bisa, harus diubah, ganti segala macam. Tapi kalau bisnis barang benda-benda mati, itu akan awet sebetulnya. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara bisnis Guardian, sebetulnya obat. Siapa yang tidak butuh obat? Nah, sampai saat ini memang market share-nya masih cukup besar. Memang kalau kita lihat Watson, Guardian, sama Century. Nah, memang kalau kita lihat posisi Guardian masih cukup oke. Mereka harus melakukan perubahan, khususnya masuk ke era digital. Kisaran untuk target price HERO sendiri bagaimana, Pak? To be honest, ini pertanyaan yang paling sulit sebetulnya. Kalau kita lihat sebetulnya memang saat ini posisi sahamnya sedang mengalami posisi downtrend. Dan kita tidak bisa pungkiri itu. Kalau kamu tanya target price, mungkin saya akan jawab, mungkin akan bermain di kisaran 800 hingga bermain di 950. Nah, saham ini akan mungkin berpotensi untuk mengalami penurunan apabila HERO tidak sesega mungkin, tidak secepat mungkin, harus cepat untuk mengembah bisnis modelnya. Seperti itu.